Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, ayo lengkapi tabel berikut di buku latihanmu Disini terdapat tabel dengan keterangan panjang alas, tinggi, dan luas dari bangun segitiga Wah berarti kita harus tahu dulu nih bagaimana cara mencari luas segitiga Rumus dari luas segitiga adalah L sama dengan A atau alas dikali T atau tinggi dibagi 2 Diingat ya co-friends, nah sekarang kita tinggal melengkapi tabelnya saja Kita mulai dari tabel nomor 1 Di tabel nomor 1 sudah diketahui bahwa panjang alasnya atau A-nya adalah 10 cm dan tingginya atau T-nya adalah 4 cm Kita tinggal menghitung luasnya, L sama dengan A dikali T dibagi 2 Berarti sama dengan A-nya 10 dikali T-nya 4 dibagi 2 Untuk perkalian dan pembagian seperti ini agar lebih cepat, kita boleh membagi pembilang dan penyebutnya dengan sebuah bilangan yang sama Tetapi harus pembilang dengan penyebut ya, tidak boleh pembilang dengan pembilang ataupun penyebut dengan penyebut Disini kita akan membagi 4 di pembilang dan 2 di penyebut masing-masing dengan angka 2 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1 Sekarang kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut Untuk pembilangnya, 10 dikali 2 adalah 20, per penyebutnya adalah 1 Atau dapat langsung kita tuliskan sama dengan 20 cm persegi Jangan lupa dituliskan di tabel ya, bahwa luasnya adalah 20 cm persegi Kemudian kita ke soal nomor 2 Di soal nomor 2 diketahui alasnya adalah 12 cm dan tingginya 8 cm Kita akan menggunakan cara yang sama seperti tadi L sama dengan A dikali T per 2 Sama dengan 12 dikali 8 per 2 Kita akan membagi 12 di pembilang dan 2 di penyebut masing-masing dengan angka 2 12 dibagi 2 adalah 6, 2 dibagi 2 adalah 1 Maka hasilnya sama dengan 6 dikali 8 adalah 48 per 1 Atau sama dengan 48 cm persegi Kita tuliskan di tabelnya 48 seperti ini Kemudian kita ke soal nomor 3 Di soal nomor 3 diketahui tingginya adalah Maaf maksudnya alasnya atau A-nya adalah 10 cm Dan diketahui luasnya adalah 30 cm Maaf maksudnya cm persegi Sekarang kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 Kemudian kita tuliskan apa saja yang diketahui Diketahui luasnya adalah 30 cm sama dengan alasnya 10 cm dikali tingginya belum diketahui dibagi 2 Nah kita akan menghilangkan per 2 di ruas kanan terlebih dahulu Agar per 2 di ruas kanan hilang maka di ruas kanan harus dikali 2 Apabila di ruas kanan dikali 2 maka di ruas kiri juga harus dikali 2 Dari ruas kiri 30 dikali 2 0 dikali 2 adalah 0 3 dikali 2 adalah 6 maka di ruas kiri ada 60 Sama dengan di ruas kanan disini 2 dan 2 nya boleh kita bagi seperti tadi ya 2 dibagi 2 adalah 1 2 dibagi 2 adalah 1 Maka di ruas kanan tersisa 10 dikali tinggi Nah apabila kita akan mencari tinggi di ruas kanan maka 10 nya harus dihilangkan Caranya di ruas kanan kita bagi dengan 10 Apabila di ruas kanan dibagi 10 maka di ruas kiri harus dibagi 10 juga Di ruas kiri 60 dibagi 10 adalah 6 Sama dengan di ruas kanan 10 dibagi 10 adalah 1 10 dibagi 10 adalah 1 Maka di ruas kanan tinggal t nya saja Atau kita tuliskan t sama dengan 6 cm Jangan lupa dituliskan di tabelnya ya Kemudian kita ke nomor berikutnya Di nomor 4 diketahui bahwa tingginya adalah 12 cm Dan luasnya adalah 105 cm persegi Kita akan mengerjakan dengan cara seperti tadi Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 Diketahui luasnya 105 Sama dengan alasnya belum diketahui Dikali tingginya 12 per 2 Nah disini kita akan membagi terlebih dahulu 12 di pembilang dan 2 di penyebut Masing-masing dengan angka 2 12 dibagi 2 adalah 6 2 dibagi 2 adalah 1 Maka kita punya 105 Sama dengan A yang belum diketahui Dikali 6 Nah untuk menghilangkan 6 di ruas kanan Maka di ruas kanan harus dibagi 6 Sehingga di ruas kiri juga kita bagi 6 Kita akan membagi 105 dengan 6 Menggunakan pembagian bersusun 105 dibagi 6 10 dibagi 6 yang paling mendekati adalah 1 1 dikali 6 adalah 6 Kita kurangi 10 dikurangi 6 adalah 4 Kemudian 5 nya turun 45 dibagi 6 yang paling mendekati adalah 7 7 dikali 6 adalah 42 45 dikurangi 42 adalah 3 Kita lanjutkan di sebelah sini Di sini 3 3 tidak dapat langsung dibagi 6 Maka kita pinjamkan 1 0 Peminjaman 1 0 yang pertama Harus diikuti dengan penambahan tanda koma di hasilnya 30 dibagi 6 adalah 5 5 dikali 6 adalah 30 30 dikurangi 30 adalah 0 Maka pembagiannya berhenti di sini Sehingga 105 dibagi 6 adalah 17,5 Sama dengan di ruas kanan 6 dibagi 6 adalah 1 6 dibagi 6 adalah 1 Maka kita dapatkan di ruas kanan tinggal A Atau alasnya adalah sama dengan 17,5 cm Jangan lupa dituliskan di tabelnya Di sini 17,5 Kemudian kita ke tabel terakhir atau tabel nomor 5 Di nomor 5 sudah diketahui bahwa Tingginya adalah 17 cm Dan luasnya adalah 170 cm persegi Kita akan menggunakan cara yang sama seperti nomor 3 tadi L sama dengan A dikali T per 2 Kita tuliskan Lnya 170 Sama dengan Anya belum diketahui Dikali Tnya 17 dibagi 2 Kita akan menghilangkan 2nya terlebih dahulu Maka di sini kita kali 2 Berarti di ruas kanan, di ruas kiri kita kali 2 juga Kita hitung 170 dikali 2 0 dikali 2 adalah 0 7 dikali 2 adalah 14 1 dikali 2 adalah 2 2 ditambah 1 adalah 3 Maka di ruas kiri ada 340 Sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1 2 dibagi 2 adalah 1 Maka di ruas kanan terdapat A dikali 17 Berarti kita sekarang akan menghilangkan 17 di ruas kanan Menggunakan per 17 Berarti di ruas kiri juga harus kita bagi dengan 17 Nah, di sini kita boleh membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan yang sama Kita akan membagi 340 dengan 17 secara langsung saja 340 dibagi 17 34 dibagi 17 adalah 2 2 dikali 17 adalah 34 34 dikurangi 34 adalah 0 Maka 0 ini tinggal turun Nah, tinggal kita naikkan langsung ke sini Maka 340 dibagi 17 adalah 20 Sama dengan Di ruas kanan 17 dibagi 17 adalah 1 17 dibagi 17 adalah 1 Maka di ruas kanan tersisa A-nya saja Atau A-nya sama dengan 20 cm Wah, kufren sebat sekali Sudah dapat menyelesaikan soal ini dengan baik Tetap semuat belajar ya Sampai jumpa